Hari Guru setiap tanggal 25 November diberingati serentak di berbagai daerah. Ucapan selamat Hari Guru meluncur untuk para guru sebagai apresiasi atas dedikasinya mengabdi dalam mencerdaskan anak-anak bangsa. Namun sayangnya Semarak itu tampaknya tidak berpengaruh terhadap animu masyarakat untuk bersiarah ke makam tokoh pahlawan pendidikan dan guru bangsa seperti Ki Hajar Dewan Toro dan Ki Sarmidi Mangun Sarkoro. Di makam pahlawan Wijaya Broto Tahunan Umbul Harjog, Yogyakarta justru malah terlihat sepi tanpa peziarah. Hanya penjaga makam yang terlihat melakukan aktivitas bersih-bersih dan perawatan taman. Ini sementara belum ada sudah masuk PGRI kan cuma ya jarang-jarang lah yang makam Ki Hajar Dewan Toro, di sana juga dimakamkan Menteri Pendidikan tahun 1949-1950 Ki Sarmidi Mangun Sarkoro, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1956-1957 Ki Sarino Mangun Pranoto, dan sosok berpengaruh dalam peristiwa Sumpah Memuda tahun 1928 Sugondo Joyo Puskito. Yang paling banyak memang pas 2 Mei itu. Jadi habis kepatah di Mandar Tiga, lalu diarah tingkat provinsi ke makamnya Ki Hajar Dewan Toro itu setiap tahun. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.